Intro Momen unik dan langka terjadi seusai laga pertandingan antara Timnas Voli Putri Indonesia melawan Timnas Voli Putri Thailand di lanjutan putaran kedua ajang SEA V-League tahun 2024 Hal unik dan langka tersebut ialah ketika salah satu pemain andalan Timnas Voli Putri Indonesia yakni Megawati Hangestri Pertiwi bercengkrama dengan beberapa pemain Voli Thailand yang pernah menjadi rivalnya di Liga Voli Korea Selatan musim lalu Ketiga pevoli Thailand itu ialah Tanacha Soksot, Wipawos Tritong, dan Pornpun Gued Park yang merupakan bagian dari skuad Timnas Voli Thailand Dimana di Liga Voli Korea musim lalu Ketiga pemain voli andalan Thailand tersebut membela tim yang berbeda Tanacha di tim Express Y-High Pass Wipawos Tritong di tim Hyundai Hill State dan Pornpun Gued Park di tim IB Kaaltos Oleh karena itulah pertemuan mereka di ajang SEA V-League putaran kedua itu menjadi ajang Rooni bagi Megawati dan ketiga pemain andalan Timnas Voli Putri Thailand tersebut Dalam pertemuan Tim Indonesia dengan Tim Thailand itu pevoli andalan Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi gagal membantu timnya mengalahkan Tim Tuan Rumah Thailand Pada laga itu Megawati Hangestri dan kawan-kawan harus kembali menelan kekalahan dari Tim Tuan Rumah Kekalahan ini menjadi yang kedua kalinya pasukan Tim Merah Putih dari Thailand setelah sebelumnya juga kandas dan gagal meraih kemenangan di putaran pertama Namun meskipun demikian pelatih Timnas Voli Putri Indonesia yakni Cam Nandokmai mengatakan permainan para skuadnya sudah tampil lebih baik dibandingkan di pertemuan sebelumnya Cam Nandokmai menyebut performa timnya semakin hari semakin baik seiring dengan seringnya melakukan latihan Ia pun berharap Timnas Voli Putri Indonesia dapat meraih kemenangan pada pertandingan berikutnya Selain Dokmai, asisten pelatih Octavian juga menilai permainan Timnas Voli Putri Indonesia juga membaik dibanding saat tampil di Vietnam pekan yang lalu Dalam pertandingan terakhir melawan Thailand, Megawati Hangestri tampil menjadi bintang setelah menjadi pencetak poin terbanyak dengan torehan 22 angka Namun capaian Megawati Hangestri tersebut belum cukup untuk mengantarkan Tim Merah Putih meraih kemenangan